Dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT di Dinas Kominfo Kabupaten Sampang diduga diserap secara ilegal pasalnya penyerapan dana tersebut melalui kegiatan Safari Bupati pada tahun 2022 kemari. Kegiatan Safari Bupati Sampang ke Pelosok Desa di bulan Ramadan tahun 2022 diduga dijadikan bancakan oleh Oknumkom Infos Sampang untuk menyerap dana publikasi dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Pasalnya dana publikasi dari DBHCHT tersebut diserap melalui media seorang yang diduga tanda tangan dan stempel perusahaan dipalsukan oleh salah satu Oknum Pegawai Disko Minfo Sampang. Ketua Umum Persatuan Jodali Sampang Faris Reza Malik mengatakan Oknum Pegawai Kominfo diduga sengaja mengakali Bupati Sampang karena kegiatan Bupati didodai oleh bawahannya secara ilegal. Dana publikasi gempur rokok ilegal tahun 2022 ini untuk dana publikasi pencitraan Bupati Sampang. Di situ ada Safari Ramadan, jadi Disko Minfo Kabupaten Sampang ini modusnya bekerja sama dengan media-media yang ada di Kabupaten Sampang. Terus di situ harus dipasang pamplet gempur rokok ilegal. Tapi beritanya tidak berkenaan dengan gempur rokok ilegal justru untuk dana, untuk publikasi pencitraan Bupati Sampang, Safari Ramadan itu. Itu tahun 2000 berapa itu? Tahun 2022. Jadi kami menduga Pak Bupati ini dikangkangi oleh Disko Minfo Kabupaten Sampang. Karena di Disko Minfo Kabupaten Sampang ini ada dua dana publikasi, DBHCHT, terus dana APBD murni. Nah dana APBD murninya ini kok kemana gitu? Kok pakai dana DBHCHT untuk dana pencitraan Bupati Sampang Safari Ramadan di 14 kecamatan itu? Berarti ada dugaan sementara di Disko Minfo untuk menyerap itu melalui Bupati ya? Oke, jadi Bupati ini dikangkangi oleh Disko Minfo Kabupaten Sampang. Dugaan sementara Bupati tahu enggak kalau dikangkangi seperti ini? Kami yakin Bupati Sampang ini tidak tahu. Cuma ini akal-akalannya Disko Minfo Kabupaten Sampang saja, Kabupaten Sampang saja mas. Faris menerangkan seharusnya bawahan Bupati bekerja dengan baik bukan malah memalukan pimpinannya. Dengan cara mengakali kegiatan Bupati yang dijadikan bancakan untuk menyerap dana DBHCHT tersebut. Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Amrin Hidayat tetap mengatakan bahwa pihaknya pada tahun 2022 sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan, sehingga pihaknya tidak tahu persoalan tersebut. Ali Mbuktor, JTV